Masa penjajahan di Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali mengejarkan kakinya di Nusantara Sejak dulu, Nusantara menjadi pusat perhatian bagi bangsa Barat Dikarenakan pada saat itu, Indonesia mempunyai rempah-rempah yang tidak dipunyai oleh negara lain Sejak itu, Belanda mulai datang ke Indonesia secara bertahap Pada awalnya, penduduk pribumi merasakan keuntungan karena Belanda membeli rempah-rempah secara mahal Akan tetapi, dengan seiringnya waktu, banyak penduduk Belanda yang datang secara besar-besaran ke Indonesia Untuk bersaing dengan John van Older Barneval Membentuk kongsi dagang yang diberi nama VOC Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan Lois Napoleon Kemudian menunjuk Herman William Dandles sebagai gubernur Hindia Belanda Setelah diangkat menjadi gubernur Dandles melakukan revolusi besar-besaran di tanah Jawa Dengan menjalankan misi dari pejabat Perancis Belanda Dengan kebijakan-kebijakan strategisnya di bidang infrastruktur, militer, dan pemerintahan Prestasi terbesar Dandles adalah pembaharuan administrasi yang tidak efisien dan korup Dan diwariskan oleh kompeni Dandles juga membuat jalan dari Anyer sampai Panarokan Selama masa pemerintahan Dandles Membuat rakyat peribumi menerita karena kebijakan yang dibuatnya Hingga akhirnya Dandles ditarik ke Eropa Dan pemerintahan dipegang oleh General Johnson Pada tanggal 4 Agustus 1811 Inggris dengan armadanya mengapung Patavia Karena gubernur Hindia Belanda yang memimpin General Johnson Tidak secakap Dandles Sehingga Jawa jatuh ke Inggris Dan akhirnya kekuasaan direbut oleh pemerintahan Inggris Pada tanggal 18 September 1811 Kekuasaan berhasil diambil alih oleh pemerintahan Inggris Di bawah kepemimpinan Sir Thomas Stunfrop Raffles Sebagai penguasa Raffles mulai melakukan langkah-langkah yang perkuat Kedudukannya di tanah cacahan Salah satu kebijakan Raffles Yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 16 kerasidenan Mengurangi kekuatan bupati Menghapus perbudakan dan lain sebagainya Akhir kekuasaan Raffles Ditandai dengan Perjanjian Konvensi London Terima kasih telah menonton!